Kemanfaatan program tol laut semakin menurunkan disparitas harga pangan dan barang penting di sejumlah wilayah di Indonesia. Selama tahun 2022, tol laut mampu menekan disparitas harga pangan pokok dan barang penting rata-rata sebesar 12,18 persen di sejumlah daerah terutama di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Pada 2023, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana menambah ruta tol laut menjadi 39 trayek dari 34 trayek pada tahun 2022. Untuk memperluas jangkauan dan semakin menekan disparitas, pemerintah tidak hanya menambah trayek tol laut, tetapi juga akan memperkuat sentral logistik dan menambah jenis barang melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan BUMN.